Intro Semakin berkembangnya teknologi, membuat film-film dapat dikemas lebih bagus dan lebih memuaskan penonton. Alur cita yang beragam dan tampilan yang memukau membuat film menjadi salah satu hiburan terlari saat ini. Tahun 2018, tampaknya dunia perfilman akan semakin maju dan menarik banyak penggemar. Dan di video kali ini, 7 Menit akan membahas tentang beberapa film yang akan rilis di tahun 2018. Tapi sebelum masuk ke dalam daftar 10 film yang paling ditunggu di tahun 2018, buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Dan berikut ini, 15 daftar film yang akan rilis di tahun 2018. The Predator The Predator adalah film seri keempat dari seri utama Predator. Namun dari segi cerita, The Predator yang akan tayang di tahun 2018 ini merupakan seri ketiga setelah Predator 2 yang tayang pada tahun 1990. The Predator yang akan tayang nanti akan berbeda dari film Predator sebelumnya. Jika film sebelumnya mengambil latar perhutanan, maka untuk kali ini akan mengambil latar perkotaan. Proses pembuatan film ini telah selesai pada bulan Juni tahun 2017 lalu dan film The Predator ini dijadwalkan rilis pada bulan Februari tahun 2018. Ant-Man and The Wars Film kedua Ant-Man akan mengisahkan tentang misi terbaru Ant-Man yang kali ini ditemani oleh superhero wanita berkostum lebah. The Wars dalam film Ant-Man kedua nanti akan diperankan oleh Evangeline Lilly yang merupakan seorang anak dari pencipta kostum Ant-Man. Bagi kalian yang sudah nonton film pertama Ant-Man, superhero The Wars sempat muncul dan diperlihatkan oleh Dr. Hank Pym. Film ini direncanakan tayang di bioskop pada bulan Juli tahun 2018. Maze Runner The Dead Cure Film ini disebut-sebut akan menjadi akhir sempurna dari trilogi The Maze Runner. Telah sebelumnya produksi film ini sempat dihentikan akibat cedera yang dialami Dylan O'Brien, pemeran Thomas. Maka resmi film ketiga The Maze Runner akan tayang di seluruh bioskop pada bulan Februari tahun 2018. Film ini masih akan menceritakan kelanjutan dari film sebelumnya. Di film ini kita dapat menyaksikan bagaimana perjalanan para pemerannya untuk dapat mengakhiri rencana jahat organisasi yang dikenal dengan nama Wicked. Mission Impossible 6 Meskipun sempat terjadi perselisihan antara pihak Paramount dengan seaktor utama Tom Cruise karena masalah pembayaran, namun akhirnya film ke-6 dari seri Mission Impossible ini telah resmi dijadwalkan tayang pada bulan Juli tahun 2018. Film aksi yang sejak awal dibintangi Tom Cruise ini juga akan kembali membawa pemeran lama. Cerita terbaru nanti akan menampilkan lagi Julia Madd yang diperankan oleh Michelle Monahan. X-Men New Mutant Film X-Men memang telah mengalami beberapa perubahan besar sejak perilisan X-Men Apocalypse pada tahun 2016 yang ternyata sedikit mengecewakan dibandingkan dengan kesuksesan film X-Men yang tayang pada tahun 2014. Film X-Men yang akan tayang di tahun 2018 nanti akan menceritakan tentang beberapa mutant baru yang bisa dibilang belum pernah muncul pada seri X-Men sebelumnya. Film New Mutant akan diadaptasi dari komik X-Men dengan judul yang sama yang pernah dibuat pada tahun 1982. Pacific Rim Uprising Tahun 2013 lalu mungkin para pecinta film pernah menonton atau paling tidak mengetahui film Pacific Rim. Film yang memiliki tema robot dan monster laksa-aksa tersebut kala itu cukup banyak menarik perhatian para pecinta film. Seperti dalam film Pacific Rim sebelumnya, film sequel kedua yang akan tayang di tahun 2018 ini kembali menceritakan tentang perlawanan robot yang diberi nama Jigger dan monster bernama Kaiju. Pacific Rim Uprising di jadwalkan akan tayang di bioskop seluruh dunia mulai tanggal 23 Februari tahun 2018. Tomb Raider Film terbaru Tomb Raider ini akan terpusat pada Lara Croft Bunda yang mengawali terjun dalam ekspedisi aerokologi dan harus menggunakan kekuatan dan keterampilannya untuk bertahan hidup di sebuah pulau. Selain bertahan hidup, Lara juga harus mampu membuka rahasia mitologi di sekitarnya yang sangat misterius. Film yang mengadaptasi game tahun 1996 ini pertama kali dibuat versi film tahun 2001 yang berjudul Lara Croft Tomb Raider dan dipintangi oleh Angelina Jolie. Film bergenre action adventure ini telah resmi dan akan tayang pada bulan Maret tahun 2018. Aquaman Aquaman adalah superhero yang menguasai laut Atlantis. Penampilan pertama superhero ini akan beraksi pada film Justice League yang akan tayang pada bulan November tahun 2017. Film Aquaman disutodari oleh James Wan yang sebelumnya dikenal menggarap film Insidious dan The Conjuring. Sebelumnya, film Aquaman direncanakan rilis pada bulan Oktober. Namun sayangnya, jadwal tayang film Aquaman mundur menjadi 21 Desember tahun 2018. Black Panther Film ini menceritakan tentang superhero berkulit hitam bernama T'Challa yang dikenal sebagai Black Panther. Setelah peristiwa di film Captain America Civil War, ia memutuskan memilih untuk pulang ke kampung halamannya. Di sana, dia beradaptasi dengan kemajuan teknologi sekaligus menjalankan tugasnya sebagai Raja Wakanada. Film superhero berkulit hitam ini mulai tayang di bioskop pada pertengahan Februari tahun 2018. Deadpool 2 Film Deadpool 2 ini merupakan sekuel dari film sebelumnya yang berjudul Sama, di mana aksi dan komedi menjadi satu yang membuat alur cerita ini sangat seru dan juga membuat penonton tidak akan larut dalam ketegangan. Rumah produksi Fox telah memastikan tanggal rilis sekuel Deadpool, yaitu pada tanggal 1 Juni tahun 2018. Pemilihan tanggal tersebut membuat Deadpool 2 menjadi film pertama yang akan menjadi pembuka musim panas di tahun depan. Bad Boys for Life Judul baru ini merujuk pada tagline yang diucapkan oleh salah satu pemeran utamanya Will Smith pada film sebelumnya Bad Boys 2. Dalam film tahun 2003 tersebut, Mike mengatakan We Ride Together, We Die Together, Bad Boys for Life. Penayangan seri ketiga Bad Boys ini telah mengalami perubahan tanggal tayang berkali-kali. Awalnya ditetapkan pada 17 Februari 2017, kemudian beralih pada tanggal 2 Juni 2017, dan sekarang akan tayang dan mundur di tahun 2018. Jurassic World Fallen Kingdom Jurassic World yang tayang pada tahun 2015 kemarin terbilang sukses dan mendapatkan penghasilan lebih dari 1 miliar dolar. Penghasilan yang sangat besar dari biaya produksi film yang hanya menghabiskan 150 juta dolar. Film Dinosaurus ini akan tayang pada bulan Juni tahun 2018 nanti. Dan banyak yang memprediksi jika film ini akan lebih populer dan lebih seru dibanding seri sebelumnya. Dan ada kabar yang mengatakan jika Dr. Ian Malcolm juga akan ikut bergabung dengan Chris Pratt di seri terbaru ini. Avengers Infinity War Film superhero keluaran Marvel ini akan dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama film ini akan tayang pada bulan Mei tahun 2018. Pada seri Infinity War, pasukan superhero yang akan menjaga bumi akan lebih lengkap lagi daripada seri sebelumnya. Seluruh superhero yang pernah muncul sejak film Iron Man hingga Black Panther semuanya akan bersama menyatukan kekuatan. Mereka akan melawan Thanos yang mempunyai kekuatan lebih besar melebihi musuh-musuh yang pernah Avenger hadapi. Denun Film The Conjuring 2 yang sempat mendunia benar-benar mampu membuat berbagai kalangan penggemar film horror penasaran. Ditambah dengan sosok hantu biarawati yang bermuka sangat pucat dan menyeramkan. Tokoh antagonis yang bernama Palak ini memiliki daya tarik tersendiri di antara film horror pada tahun 2016. Film dengan judul Denun yang akan tayang pada Juli tahun 2018 nanti akan menceritakan lebih dalam asal-muasal hantu Palak. Insidious Chapter 4 Film ini hadir untuk melengkapi sekuel dari tiga film sebelumnya. Tiga film sebelumnya sukses menarik antusiasi masyarakat. Dengan itu, kehadiran sekuel Insidious Chapter 4 ini sangat ditunggu oleh penikmat film horror. Film ini akan memperlihatkan awal dari kehidupan Alice. Latar waktunya adalah tepat saat dirinya bertemu dengan Spike and Tucker. Mereka akan tinggal bersama dengan Alice di rumahnya dan hubungan mereka layaknya ibu dan anak. Film ini pun akan mengisahkan saat mereka bertiga pergi ke New Mexico untuk bertemu dengan keluarga Alice. Film ini direncanakan tayang pada tahun 2018. Nah, itulah beberapa film yang tayang di tahun 2018. Dari daftar tadi, film mana nih yang paling kalian tunggu-tunggu? Tinggalkan jawaban kalian pada kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini.